Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hai, jumpa lagi bersama Ibu Ita Ibu guru selalu doakan agar kalian sehat selalu dan tetap bersemangat ya Anak-anak, kali ini Ibu guru akan memberikan pelajaran untuk kelas 3 Tema 4, Kewajiban dan Hakku Subtema 2, Kewajiban dan Hakku di Sekolah Pembelajaran K1 Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya anak Agar kita selalu diberi kesehatan, juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Ibu guru berikan pada pagi hari ini Adapun tujuan pembelajaran pagi ini, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan kalimat saran Siswa dapat memperagakan gerak tari Mari kita membaca Bacalah dengan nyaring Anak-anak Ibu Boleh ikuti Ibu membaca juga ya Rahasia Anak Pintar Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati Ada anak yang pintar olahraga atau menari Ada juga yang pintar matematika atau bahasa Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Tidak Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya Jika ingin pintar, inilah rahasianya Satu, dengarkan saat guru menjelaskan Dua, kerjakan tugas tepat waktu Tiga, banyaklah membaca dan berlatih Empat, jangan mudah menyerah Lima, bertanyalah kepada gurumu Enam, atur juga waktu belajarmu dengan baik Tujuh, selain itu bertemanlah dengan banyak orang Anak-anak Ibu Kalian tahu dah kalimat saran Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat Biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah Kalimat saran biasanya diawali oleh kata Sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut Tuliskan saran-saranmu Udin ingin pandai tentang alam sekitar Ia tidak memiliki banyak buku Nah, menurut kalian Apakah saran yang bisa kita berikan kepada Udin? Sebaiknya, Udin sering mengunjungi perpustakaan Sebab di sana terdapat banyak buku Buku pengetahuan dan dapat dipinjam 2. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis Raketnya rusak Apa saran yang baik untuk Lani? Sebaiknya Lani membeli raket baru Atau jika tidak mampu Sebaiknya Lani meminjam pada teman yang memiliki raket Untuk yang berikutnya 3, 4, 5 Oleh kalian baca saja di video ini Anak-anak ibu Setiap siswa Semuanya pintar Pintar dan aktif di sekolah Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari Mereka juga ingin pandai menari Mereka harus rajin berlatih Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar Kamu bisa berlatih bersama teman-teman kamu juga ya Ayo menari Latihan gerak kaki Yang pertama Tegak berdiri Lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan Yang kedua Meloncat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Kemudian meloncat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan Yang ketiga Melompat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Kemudian melompat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan Baiklah anak-anak ibu Sampai disini materi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh